Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kabar terkini datang dari Ayu Ting Ting. Ibu satu anak ini dikonfirmasi telah mengakhiri hubungan dengan tunangannya, Muhammad Fardana. Klarifikasi datang dari pihak keluarga Fardana. Sang ayah, Darshi Akib telah membenarkan kandasnya hubungan putranya dan Ayu Ting Ting. Sebelum kandasnya hubungan Ayu Ting Ting dikomentar oleh mantan calon mertua, Denny Darko sempat menerawam apa yang terjadi dalam hubungan Sang Biduan dan Muhammad Fardana. Ada pihak yang berpengaruh besar dalam hubungan mereka. Pihak tersebut bukanlah orang tua dari Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana. Bahkan pihak ini juga kerap didengarkan oleh kedua orang tua Ayu Ting Ting. Mereka Ayu dan Dana dengerin netizen, ujar Denny Darko melalui channel Youtube miliknya. Dan saat dengerin netizen, mereka galau. Saya yakin kalau Ayu dan Letu Fardana dengerin netizen. Terutama ya tentu saja Ayah Rozak dan Umi Kalsum itu dengerin netizen. Denny Darko pun berpesan kepada Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana. Sang Peramal berpesan agar keduanya tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh warganet. Ketimbang mendengarkan perkataan dari warganet, Denny menyarankan Ayu dan Dana berfokus pada masa depan. Sebaiknya jangan didengarkan. Fokus bawa red flag semua orang, masa lalu itu gak semuanya baik. Udah yuk janji ke depannya, niat yang positif, mulia, dimudahkan oleh Allah, ujar Denny Darko. Kalau dengerin netizen, udah gagal, tegasnya. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting mendapatkan kejutan ulang tahun bertubi-tubi dari keluarganya. Namun tak terlihat keberadaan keluarga tunangannya, Letu TNI Muhammad Fardana. Memang, Ibunda Fardana masih menunaikan ibadah haji bersama Umi Kalsum dan Abdul Rosak. Sementara, Fardana masih bertugas di Papua. Hanya saja, adik-adik Letu Fardana berada di Indonesia. Biasanya, mereka hadir di setiap momen penting Ayu Ting Ting. Namun, kali ini mereka justru tidak menampakkan diri. Tak ayal, hal ini menjadi sorotan publik pasalnya gelagat mereka tidak seperti biasa. Ya selain menggelar pesta bersama Hesti Purwadinata, Ayu Ting Ting mendapatkan kejutan khusus dari Ashifa Nuraini dan Nanda Fahrisal. Kedua adik kesayangan Ayu Ting Ting tersebut mengadakan pesta ulang tahun di sebuah tempat. Bahkan, hadir juga Wendy Cagur dan Anwar Sanjaya dalam acara tersebut. Ayu Ting Ting sampai meneteskan air mata lantaran merasa terharu mendapatkan kejutan semeria itu. Ia tidak menyangka orang-orang mau lelah hanya untuk memberinya kejutan ulang tahun. Ayu Ting Ting mengaku senang mendapatkan kejutan ini namun juga merasa sedih. Tarsedikit yang mempertanyakan Letu TNI Fardana. Amna Muzu, calonnya mana kok gak hadir di lutanya atau mungkin lagi tugas jauhnya mudah-mudahan baik-baik aja selamat utah. Teh Ayu panjang umur sehat dan bahagia selalu. Tria Wardani, tunangan Ayu lagi di Nasya. Yanir, mana tunangannya, kok gak hadir. Sementara, kondisi tempat tugas Letu Fardana yakni Distrik Sugapa, Papua Tengah memang tak terlalu kondusif. Melansir Kompas, kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyerang pos aparat keamanan di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin E. Tanggal 2 Juni tahun 2024, insiden yang terjadi di ibu kota Intan Jaya tersebut menyebabkan satu dari dua anak yang tertembak meninggal. Kepala Satuan Tugas Humas Damai Chartens Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno mengungkapkan, penyerangan tersebut terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Serangan di pos keamanan sebuah bank yang juga menjadi pos kosat gas Chartens tersebut menyebabkan Nando Duwitao, 12 tewas, sedangkan Nopina Duwitao, 6 terluka di tangan sebelah kiri. Kabar kandasnya hubungan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana sudah menemui titik terang. Ayu Ting Ting belak-belakan mengatakan bahwa ia dan Letu Fardana telah resmi putus. Keduanya memutuskan untuk mengakhiri hubungan dan batal melaju ke jengjang pernikahan. Pedangdut Ayu Ting Ting meyakini apapun yang terjadi pada hidupnya adalah kehendak Tuhan. Termasuk saat ia mengumumkan hubungannya dengan Letu Fardana telah berakhir. Dengan kata lain mereka batal melanjutkan ke jengjang pernikahan meski sebelumnya sudah menggelar acara pertunangan. Diimani Ayu bahwa batalnya rencana tersebut merupakan cara Tuhan untuk menjaganya. Ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain, ungkap Ayu Ting Ting saat ditemui di kawasan Jakarta, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 malam. Ayu Ting Ting mengatakan biarlah semuanya hanya keluarganya, teman dan Tuhan yang tahu. Ia tidak akan membuka aib siapapun. Ayu Ting Ting juga mengatakan ini adalah yang terbaik bagi dirinya dan juga anak semata wayangnya. Menurut saya karena Allah menjaga saya dan juga Bilkis anaknya. Ya, saking sayangnya Allah sama saya dan Bilkis, mungkin ini sudah jadi yang terbaik buat kami masing-masing, ujar Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting juga menegaskan selalu ada pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Ia tidak mungkin mengambil langkah besar mengenai hal ini jika tidak melalui pertimbangan. Saya tidak mungkin mengambil langkah sejauh ini, ini tuh bukan waktunya saya main-main juga, tegasnya lagi. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan Letu Fardana sudah sepakat tak melanjutkan hubungan pada tanggal 22 Juni tahun 2024. Beberapa hari kemudian, kedua pihak keluarga diberitahu mengenai keputusan Ayu dan Letu Fardana. Setelah pertemuan keluarga pada tanggal 27 Juni tahun 2024, Alhamdulillah kami sudah secara resmi putus, sambung Ayu. Ayu tak menjelaskan gamblang mengenai masalahnya dengan Letu Fardana. Disebutkannya memang ada prinsip yang tak bisa ditoleransi. Kedua pihak juga sama-sama sulit menjembataninya. Hingga akhirnya jalan satu-satunya, baik Ayu dan Letu Fardana sepakat, membatalkan pernikahan. Ini bukan kali pertama pertunangan Ayu Ting Ting tak berujung ke pelaminan. Sebelumnya pernah pula ibu anak satu tersebut menjalin hubungan dengan pria bernama Adit Jayusman. Pada tayangan lapor Pak, yang diunggah di kanal Youtube Trans 7 ofisial beberapa waktu lalu, Ayu mengungkap alasannya batal nikah dengan Adit. Semua bermula saat Ayu Ting Ting bersama Kiki Saputri membahas soal hubungan asmara yang tak sehat. Kiki Saputri pun bertanya soal alasan Ayu Ting Ting putus dengan Adit Jayusman. Waktu bu Ayu putus sama mantan, biasanya gara-gara apa sih? Tanya Kiki Saputri. Memang sengaja menutupi semuanya? Akhirnya Ayu Ting Ting baru mau mengakui apa yang terjadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.